Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sekarang sedang berada di lereng gunung, kaki hutan ya Untuk sama-sama melihat satu buah pohon honje atau pohon kecombrang kan Sekarang kita mau sama-sama berkenalan dengan khasiat buah kecombrang atau buah honje ya Nah, yang perlu agar-agar ingat ini kan, nih pohonnya kayak gini nih kenalan dulu Ciri-ciri daunnya Supaya agar-agar gak salah sangka kan Nah, awalnya tuh begini nih, ini tunasnya ya Dia tunas seperti ini, lalu dia mengeluarkan bunga seperti ini Bunganya terus membesar, nanti jadi buah seperti ini Nah, kalau masih bunga seperti ini Itu kita menyebutnya kecombrang Apa tadi sebutnya? Ke-combrang, ya kan? Nah, kalau bunga ini sudah menjadi buah Itu kita biasa menyebutnya buah honje Apa itu? Buah honje Nah, jadi jangan salah ya Terkadang ada yang menyamakan antara bunga, nama bunga dengan nama buah Ya, meskipun gak apa-apa tergantung kebijakan lokal Tetapi kalau kita itu membedakan Kalau masih bunga kita sebut kecombrang Kalau sudah jadi buah kita sebut honje Nah, sebelum kita itu mengenal beberapa khasiat dari kecombrang atau honje ini Nah, ternyata kan buah kecombrang atau buah honje ini itu memiliki nama yang sangat banyak Tergantung dengan kearifan lokal masing-masing Misalnya saya ini menulis ada delapan nama dari kecombrang atau honje Yang pertama biasa disebut kecombrang Namun seperti yang saya bilang tadi Kalau yang dimaksud kecombrang Biasanya itu merujuk pada bunganya yang seperti ini Kalau menyebut honje Biasanya merujuk pada buahnya yang seperti ini Lalu yang kedua biasa disebut honje Yang ketiga terkadang disebut juga kantan Yang keempat terkadang juga disebut kinjung Lalu yang kelima terkadang juga disebut asam celaka Apanya yang celaka itu ya Lalu yang keenam terkadang juga disebut sambuang Nah, itu tuh daunnya ya Daun kecombrang atau daun honje Lalu yang ketujuh terkadang juga disebut etlingera elatior Ini bahasa latin Mohon maaf kalau salah membacanya Lalu yang kedelapan juga terkadang disebut trogginger Bahasa Inggris ini mohon maaf kalau salah membacanya Maklum bukan orang Inggris ya Kita ini orang asli Indonesia NKRI harga mati Lalu yang kesembilan terkadang juga disebut Reed Ginger Lili Lalu yang kesepuluh terkadang juga disebut bongkot Nah, itulah sepuluh nama dari kecombrang atau honje Nah, sekarang mari kita lihat beberapa khasiat dari buah honje Atau khasiat dari kecombrang Yang pertama Itu mencegah penyakit kronis Nah, jadi kalau agan-agan itu rutin memakan ini Bunga kecombrang Tentu harus dimasak dan tahu caranya biar enak Atau rutin konsumsi buah honje Tentu juga biar enak harus tahu caranya Bisa dijus, bisa dipikir silu, dan lain-lain Itu ternyata membantu untuk mencegah berbagai penyakit kronis Seperti apa? Misalnya, membantu mengatasi penyakit diabetes Lalu membantu mengatasi penyakit jantung Lalu membantu mengatasi penyakit Alzheimer Dan juga membantu mengatasi penyakit hipertensi Lalu khasiat yang kedua kan Itu kecombrang juga membantu menjaga kadar gula dalam darah Kenapa? Karena salah satu khasiat atau kandungan buah kecombrang Atau honje ini Dia itu mengandung kandungan anti-hiperglykemik Artinya itu bisa mengendalikan kadar gula di dalam darah Sehingga tetap normal Yang selanjutnya Khasiat yang ketiga Kecombrang Atau honje ini Itu bermanfaat mencegah Hiperurisemia Atau asam urat Jadi kalau agan-agan kepengen Asam uratnya terkendali Maka salah satu caranya adalah konsumsi kecombrang Atau honje Kenapa? Karena kecombrang itu mengandung zat flavonoid Dan lain-lain yang bermanfaat Untuk mengendalikan asam urat Sehingga tidak terlalu tinggi Yang selanjutnya Yang keempat Kecombrang atau honje ini juga berhasil sebagai anti-radang Atau anti-inflamasi Atau anti-peradangan Jadi kalau agan-agan mau menjaga atau mengatasi gejala radang yang ada di dalam diri Salah satu ikhtialnya itu adalah dengan konsumsi buah kecombrang Atau buah honje Nah selanjutnya Hasil yang kelima itu Mencegah kanker Tentu kanker banyak jenisnya ya Biar sehat Terbebas dari kanker Tidak ada salahnya Rajin konsumsi buah honje Atau buah kecombrang Yang selanjutnya Yang keenam Kecombrang atau honje ini juga berhasil sebagai antibakteri Lalu yang ketujuh Honje atau kecombrang ini juga memiliki aroma yang segar Sehingga sering dimanfaatkan untuk menghasilkan aroma yang enak pada makanan Lalu yang kedelapan Konsumsi buah honje atau bunga kecombrang ini ternyata juga bisa membantu stamina tubuh agar tetap prima Lalu yang kesembilan Nah kecombrang atau honje ini ternyata itu bermanfaat untuk membantu menurunkan panas ya Ngomong-ngomongin panas itu menurun panas saya jadi ingat tuh Waktu kemarin ada seorang bapak-bapak yang pemelihara hayam ya Nah ketika Ayam peliharaannya sakit Atau meriang atau panas Maka yang dilakukan bapak-bapak tersebut adalah ini Mengambil pohon honje ini yang masih muda Kayak ini Itu dia tumpuk Sehingga keluar air yang banyak Nah itu airnya tersebut itu Kemudian ditambah dengan air Lalu diminumkan kepada hewan binatang ayam tadi itu ya Jadi dengan kata lain bahwa Salah satu zat kandungan di dalam bunga honje Atau buah honje Atau batang kecombrang ini Dia itu kemungkinan mengandung Penurun panas Sehingga seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak tadi itu Dia itu menggunakan batang honje atau batang kecombrang ini Dia tumpuk Dicampur dengan air Lalu diminumkan kepada ayam Dengan harapan ayam menyembah di sehat dan panas ayam menjadi turun ya Nah itulah sembilan khasiat dari buah honje Atau kecombrang muda-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe dan share Sekarang mari kita berkenalan dengan pohonnya kan Ini kebetulan honje yang tinggi ini Bisa sampai 8 meteran tinggi Nah ini kemarin dipotong Daunnya itu kecoklatan Kalau sudah apa namanya Kering Ini batangnya hijau kan Jadi ini pohon honje itu Kalau melihat batangnya ada yang hijau kayak gini Ada yang nanti kemerahan kayak gini Warnanya nih bagian bawahnya Ini kebetulan yang hijau ini Sayang lagi gak berbuah ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.